Sampai jumpa di video selanjutnya. Lalu Anda didapat menjadi seorang saksi ataupun seorang korban. Dan semua kita sebenarnya berpotensi untuk menjadi keduanya, saksi ataupun korban. Dan tak jarang di saat kita menjadi saksi ataupun korban, diintimidasi, diancam, diperlakukan tidak layak manusia. Pemirsa, ini biasanya terjadi pada kaum-kaum marginal orang-orang yang dari segi ekonomi yang tidak terlalu istimewa begitu ya. Ternyata ada loh sebuah lembaga di Indonesia ini yang melindungi para saksi dan juga korbannya. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi sebenarnya sudah hadir sejak tahun 2008. Dan kali ini kita hadirkan langsung Wakil Ketua LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2019-2024, Ibu Dr. Livia Istania, DF Iskandar, MSJPSI. Assalamualaikum, Ibu Livia. Waalaikumsalam, Okta. Selamat malam, Ibu Sehat. Selamat malam, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Ranah Minang Tercinta, Sumatera Barat. Terima kasih. Bagaimana hari-harinya di sumbar ini? Sibuk. Oke. Iya. Baik, apa saja kegiatan dari Ibu Livia dan juga teman-teman yang lainnya di Sumatera Barat, Kota Padang ini, Pemirsa? Kita akan bahas lengkapnya nanti, tapi kita saksikan video. Ibu Livia. Ya, itulah tadi Pemirsa cuplikan video dari LPSK yang juga ini dibuat oleh sahabat saksi dan juga korban. Saya kembali kepada Ibu Livia. Livia, ada hajat apa sih sebenarnya LPSK di Sumatera Barat hari ini? Ya, baik. Udah Okta. Jadi, kami dari LPSK ada di Padang ini untuk mensosialisasikan lewat sarasehan dan dialog budaya tentang program prioritas nasional sahabat saksi korban ini. Perlindungan, program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Oke. Artinya akan ada pembentukan atau open recruitment untuk sahabat saksi dan korban di Kota Padang, Sumatera Barat. Lebih memahami, lebih memahami tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk saling membantu saksi korban yang perlu dihubungkan ke LPSK. Oke. Baik. Dari tadi kita bicara tentang LPSK, LPSK gitu ya. Sebenarnya saya yakin belum semua masyarakat di Sumatera Barat ini yang tahu apa itu LPSK, apa fungsi dan juga perannya di masyarakat di Indonesia ini. Boleh di-describe secara gambar terlebih dahulu? Ya, jadi lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga negara yang diberi amanah undang-undang perlindungan saksi dan korban nomor 13-2006 yang kemudian diubah sebagian menjadi undang-undang 31-2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dan kami diberi amanah untuk memberikan perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi, pelaku, dan ahli tindak pidana yang dalam setiap proses peradilan pidana supaya dapat memberikan keterangan yang dengan sebaik-baiknya, dengan aman dan nyaman tanpa ada ancaman dari pihak-pihak lain. Sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangnya kalau saya sudah sampaikan tadi sejak tahun 2008 itu sebenarnya LPSK sudah hadir ya Bu ya? Betul. Tapi mungkin belum semua masyarakat yang tahu apa yang melatar belakang LPSK ini hadir? Ya karena bahwa keterangan saksi korban itu sangat penting untuk mengungkap tindak pidana begitu kan selama ini lebih banyak orientasinya pada pelaku. Padahal sebenarnya di satu pihak untuk saksi dan korban ini penting sekali untuk didengar kesaksiannya dan bisa menyampaikan dengan aman dan nyaman begitu dalam setiap proses peradilan pidana. Nah begitu untuk mengungkap suatu kasus ya. Supaya korban tidak lagi menjadi korban yang lebih parah ya Bu ya? Ya dan bahwa kasus-kasus ini kasus-kasus yang dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban itu ada sembilan gitu. Itu antara lain adalah kekerasan seksual, perdagangan orang, korupsi, terorisme, penganiayaan berat, penyiksaan, narkoba, kemudian dan tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Memang seperti apa sih Bu perlakuan-perlakuan sebelum SPSK ini asdir kepada para korban yang juga saksi? Ya akhirnya banyak sekali tindak pidana yang tidak terungkap. Karena saksi korbannya diintimidasi untuk kemudian mencabut laporan, tidak melanjutkan proses hukumnya, bahkan sampai dihilangkan nyawanya. Begitu kan untuk kasus-kasus korupsi contohnya ya, yang pada saat melapor malah kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya jadi tidak lanjut deh itu. Padahal kan banyak sekali informasi yang dimiliki gitu, sehingga dibutuhkan itu waktu itu sebenarnya gerakan reformasi sebenarnya. Bahwa ini adalah gerakan dari koalisi pelindungan saksi dan korban yang mendorong agar lebih banyak kasus-kasus terungkap. Begitu dan memang betul sejak kemudian adanya LPSK semakin banyak kasus-kasus yang terungkap karena adanya pelindungan saksi dan korban ini. Dan bahkan di akhir tahun 2022, ini permohonan ke LPSK itu jumlahnya 7.777. Begitu dan ini di awalnya di awal LPSK berdiri itu mungkin di bawah 100 sampai kemudian akhirnya tahun 2022 ini menjadi ribuan termasuk juga permohonan untuk penghitungan ganti rugi untuk tindak pidana pencucian uang yang jumlahnya ribuan. Dan itu dari sahabat LPSK yang hadir hari ini yang ada itu mencukupi atau tidak Bu dengan segala banyak kasus pidana yang ada? Iya, jadi program ini sebenarnya baru mulai 2022. Oke. Jadi tahun lalu itu diluncurkan program ini di 7 provinsi dan di tahun 2023 ini rencananya ada 4 provinsi lainnya. Ini dari Kalimantan Barat, kemudian Sulawesi Utara, kemudian ini Sumatera Barat dan nanti di akhir tahun Maluku. Begitu dan sudah 548 sahabat saksi korban yang sudah berhasil dilantik, diberikan, direkrut, kemudian diberi, ada seleksi, ada proses seleksinya juga. Proses seleksinya, terus kemudian diberi pelatihan tentang apa saja sih yang bisa dilakukan. Begitu kan, soalnya kan Indonesia ini kita tahu luas sekali. Bahkan pada saat ini nih sedang ada konferensi mengenai negara-negara kepulauan di dunia. Dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Begitu. Jadi kita bayangkan bahwa amanah undang-undang pada lembaga perlindungan saksi dan korban yang pada saat ini masih di kantor pusatnya di Jakarta. Ada dua perwakilan daerah di Medan dan di Jogja. Sementara kebutuhan-kebutuhan lain banyak mandatnya. Dan memang staff LPSK setiap minggu bisa memberi perlindungan di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di hampir semua provinsi. Yang kita cek itu dari 30, sekarang dengan pemekaran ya, ada 38 provinsi totalnya, itu 31 provinsi sudah ada terlindungnya. Dan Sumatera Barat ini termasuk provinsi ke-6 dengan jumlah terlindung terbesar. Banyak juga kasus di sini. Banyak juga kasus di LPS, maksudnya di Sumatera Barat. Baik, kalau boleh sampaikan lagi Bu, apa sebenarnya fungsi dan tugas dari LPSK ini? Apakah hanya sekedar melindungi saja? Lalu bentuk perlindungan itu seperti apa Bu? Ya, program perlindungan kami itu bermacam-macam. Mulai dari perlindungan fisik. Jadi di pasal 5 undang-undang 31 2014 itu ada 16 hak saksi korban. Itu mulai dari perlindungan fisik tadi, terus bahwa bisa juga perlu penerjemah. Kalau misalnya kan kita juga ada yang penyandang disabilitas, korban penyandang disabilitas, perlu penerjemah. Terus juga mendapatkan pendampingan, begitu terus dapat direlokasi ke tempat lain yang lebih aman. Jadi tempat diamankan, kemudian bisa mendapatkan tempat kediaman sementara, dapat diganti transportasinya. Karena ini kan kalau kita bicara tadi Indonesia adalah luar biasa besarnya. Seringkali itu perlindungan itu antar provinsi, antar pulau, antar kota. Apalagi masyarakat-masyarakat yang marginal ya Bu? Ya, masyarakat yang marginal. Akan susah mereka ya. Kalau misalnya tidak dibantu untuk, ya itu, misalnya kita pernah mendapat permohonan dari suatu pulau yang kesanannya saja 17 jam dengan berbagai macam ini ya, maksudnya transportasi. Dari nyebrang laut, kemudian sampai jalan darat, terus naik ojek, dan lain-lain. Jadi memang dibutuhkan seperti itu. Nah, tidak hanya itu, yang dilakukan LPSK adalah memastikan bahwa kemudian pemohon ya, pemohon yang meminta perlindungan yang terus dilakukan telah permohonannya, itu juga dapat berada dalam situasi secara fisik ya. Jadi kalau misalnya perlu bantuan medis, itu akan diberikan bantuan medis. Kalau misalnya dibutuhkan penguatan psikologis karena sangat tergoncang, dan ini kan kita misalnya menghadapi, tadi ada satu ketinggalan, tindak pidana yang menjadi tertentu di LPSK adalah pelanggaran HAM berat. Dan ini di Provinsi Sumatera Barat adalah jumlah yang terlindung yang paling banyak. Iya, paling banyak di Sumatera Barat pada saat ini. Kasus-kasus yang lain kan misalnya kekerasan seksual, baik itu terhadap perempuan dan anak, dan juga kasus tindak pidana lain. Nah, tindak pidana lain juga termasuk, tindak pidana lain itu adalah yang mengancam jiwa, itu termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam jiwa. Pernah ada kasus yang cukup berat, bagaimana seorang suami kemudian menyiram air keras pada istrinya, dan jadi istrinya catat, dan itu membutuhkan perawatan medis yang cukup lama. Hal-hal yang seperti itu juga bisa diajukan permohonan ke LPSK? Iya, betul. Medis, psikologis, dan psikososial. Karena itu kan pemulihan itu kan juga, bagaimana kalau misalnya pelakunya itu adalah pencari nafkah utama. Nah, itu kan kemudian si ibunya ini perlu untuk dilatih keterampilan untuk bisa, atau mendapatkan bantuan modal usaha, atau apa misalnya. Banyak sekali ya? Banyak sekali, banyak sekali. Oke, kita tahu, Ibu tadi menyebutkan bahwa Sumatera Barat ini cukup banyak saksi dan korban yang tertolong dari LPSK. Lalu, yang kita tahu, perwakilan itu hanya ada di dua daerah saja, Medan dan juga Yogyakarta. Kenapa dua daerah ini, Ibu? Ya, berbagai hal ya, waktu itu yang diajukan, yang disetujui, karena kan bahwa pemutusan untuk pengambilan keputusan bahwa ada di satu provinsi itu kan tidak hanya di LPSK. LPSK masih mengajukan ke kementerian lain dan lain, dan sebagainya. Jadi, memang dibutuhkan program perlindungan yang berbasis komunitas ini, di mana relawan-relawan ini, dan ini sudah berjalan yang tadi 548 orang ini di tujuh provinsi, itu membantu. Jadi, misalnya mendengar, oh ada kasus ini nih, ada kasus kekerasan yang terjadi, kekerasan secara bersama-sama, misalnya pengeroyokan terjadi di Kabupaten A, gitu. Dia akan kemudian mencari informasi, terus bisa menyambungkan dengan LPSK. Jadi, para relawan SSK ini kemudian punya jalur khusus, tapi tidak mendapatkan perlakuan khusus, tapi mendapatkan jalur khusus untuk kemudian mengontak dan nanti akan dihubungi oleh staf LPSK untuk misalnya kan ada persyaratan formil dan material yang dibutuhkan. Itu dari misalnya, perlu ada laporan polisi, karena kan di LPSK adalah yang meneruskan proses hukum, misalnya begitu. Jadi, para relawan ini membantu, membantu seperti, membantu dan menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Contohnya, seperti di Nusa Tenggara Timur, itu kan daerahnya cukup terpencil, dan kasusnya banyak, perdagangan orang banyak, misalnya. Dan itu bisa berangkat ke luar negeri, contohnya dalam keadaan baik, pulang itu bisa peti mati, begitu. Jadi, memang banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para relawan yang sudah mendapatkan pelatihan ini, dan tentu saja juga ada minat untuk bisa membantu orang dan saling membantu. Tapi ada pengaruhnya ya Bu, dengan hanya dua kantor perwakilan yang ada saat ini terhadap SSK, atau sahabat saksi dan korban ini dalam bekerja, atau dalam menolong para saksi dan korban ini, dengan hanya dua kantor saja hari ini? Oke, kayaknya kita perlu membedakan, karena sahabat saksi korban ini ada di tujuh provinsi di luar dari kantor perwakilan. Ya, jadi, apa namanya, kalau ada pelaporan yang terjadi, itu mereka yang di provinsi-provinsi, tujuh provinsi ini kan ada di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jogja, kemudian di NTT, dan di Sulawesi Selatan. Itu kemudian mereka, oh, ada kasus ini, kita bisa menyambungkan ini dengan LPSK, ada permohonan. Kan kami, kemudian, ada permohonan itu akan dikumpulkan semua persyaratan formal dan material, kemudian akan dilakukan pendalaman, dilakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan kepolisian, dengan dinas-dinas terkait, terus kemudian akan diajukan di sidang pimpinan. Nah, di situ, setiap minggu, kami tujuh pimpinan LPSK, jadi kami, pimpinan LPSK ada tujuh. Oke, yang dipusat ya? Yang dipusat, iya. Yang ini yang dalam periode lima tahun itu terpilih untuk periode lima tahun, kemudian kami dipresentasikan, hasil telah-telah tersebut, terus kemudian memutuskan, oke, ini bisa jadi terlindung nih, karena memenuhi semua persyaratan di dalam pasal 28 Undang-Undang 31 2014, karena keterangannya, sifat keterangan, status hukum itu kan, itu yang memberikan kan adalah polisi, ya. Kemudian juga ada analisis medis, psikologis, dan keterangannya memang dibutuhkan, serta dicek rekam jejaknya, dan ada ancaman, gitu. Nah, kemudian dari situ, terus proses perlindungannya bisa mulai berjalanan. Nah, itu semua adalah, ada kesukarelaan juga dari, jadi maksudnya ada kebutuhan dari yang mengajukan, gitu kan, pemohon kemudian jadi terlindung, gitu. Kalau teman-teman pimpinan sendiri, di mana kantornya? Ibu dan kawan-kawan yang lain? Iya, di Jakarta. Oh, di Jakarta? Iya, di Jakarta. Kalau apa berbedaannya antara Medan dan juga Yogyakarta ini? Itu kantor perwakilan. Kantor perwakilan. Kantor perwakilan. Yang pusat tetap di Jakarta, berarti ya? Iya, tapi kan ada kepala cabang, ada kepala kantor perwakilannya, dan ya kami ditugaskan, maksudnya untuk bisa memonitor juga, gitu kan. Tapi dalam waktu dekat ada rencana pembentukan perwakilan lagi ya? Ada di tiga provinsi lagi, di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, dan satu lagi, kok saya lupa ya, apa di NTT mungkin, di Musa Tenggara Timur, ya. Itu klasifikasi untuk bisa membuat perwakilan apa ya, Bu? Klasifikasi? Ya, adanya pengajuan, adanya pengajuan dari LPSK, kemudian ada naskah akademisnya disampaikan kepada kementerian untuk yang memberikan izin. Jadi kan memang prosesnya itu tidak cepat. Ada pengaruh banyak kayak kasus juga atau tidak untuk bisa membuat sebuah perwakilan? Iya, dan ada kerjasama dari pemerintah provinsi terkait juga, misalnya oke, kita akan menyediakan ini deh, apa, ruang kantor misalnya, ruang kantor di mana, gitu. Jadi penting juga. Dari dua kantor perwakilan, Medan dan juga Jogja ini, mana yang paling banyak permohonan atau kasus-kasusnya, Bu? Iya, Jawa Tengah sih yang paling banyak, sebentar dulu, DIY nomor berapa ya? Iya, yang jelas itu Jawa Tengah, DKI, dan Jawa Timur itu yang paling tinggi permohonannya. Makanya kemudian untuk berikutnya ini akan dibuat kantor perwakilan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, karena sudah keluar juga izinnya, begitu. Oke, tadi banyak sekali digambarkan oleh Ibu Livia tentang perlindungan saksi dan korban, psikis, gitu ya, terus juga dalam hal medis, rasanya termasuk juga ongkos-ongkos untuk para saksi dan korban ini dalam proses hukum seperti itu. Berapa sih, Bu, anggaran sebenarnya untuk saksi dan korban ini? Per orang, ya, gitu? Oh, kami belum melakukan kajian yang ini ya, yang untuk satu. Karena kan setiap kasus itu kebutuhannya bisa berbeda-beda. Oke. Untuk kasus misalnya, untuk pelanggaran HAM berat, itu kan data-data misalnya kasus 6566, itu kan mereka sudah lansia sehingga biaya medisnya mungkin lebih tinggi. Kemudian ada beberapa yang membutuhkan psikologis, membutuhkan yang psikososial, mereka butuh pelatihan untuk, apa namanya, keterampilan. Nah, misalnya, kalau tindak pidana kekerasan seksual, korbannya itu kan sekarang banyak sekali korbannya itu adalah anak-anak. Dan pelakunya itu kan biasanya ya dari orang-orang yang dikenal, dari keluarga, dari tetangga, guru, apa namanya, dosen, bahkan juga banyak yang pejabat publik, politisi. Ini dengan, dan juga dari aparat penegak hukum. Jadi memang, memang tergantung dari tindak pidananya, tergantung dari korbannya membutuhkan apa, begitu kan. Tapi yang penting pendampingan. Tidak ada batas maksimal gitu, ada batas maksimalnya. Tidak ada. Jadi, kalau memang dibutuhkan misalnya untuk korban, apa, yang sangat membutuhkan pelindungan fisik kan kami juga ada kerjasama dengan kepolisian di mana ada anggota polisi yang kemudian di BKO-kan ke LPSK. Itu misalnya untuk yang ancamannya tinggi gitu, itu nanti akan ada perlindungan fisik, apakah itu bisa di rumah aman, atau ada pengawalan melekat, atau ada monitoring. Jadi memang setiap kasus itu berbeda kebutuhannya, yang dibutuhkan oleh korban dan keluarga korban. Karena keluarga korban juga bisa masuk juga dalam perlindungan kan. Karena kan tidak bisa dipisahkan, misalnya seorang anak dipisahkan dari orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya adalah pelakunya, itu juga kemudian anak ini akan bisa diasuh oleh orang lain karena... Tentu mengeluarkan biaya juga ya. Dan ini ditanggung oleh LPSK? Iya, kan kami ada periode perlindungan itu pertamanya 6 bulan. Tapi terus kemudian kalau ada kebutuhan untuk diperpanjang, ada pengajuan dari terlindung untuk dilanjutkan, misalnya itu akan kami bawa ke sidang pimpinannya. Artinya termasuk juga kebutuhan-kebutuhan hidupnya ya, Buya? Kebutuhan harian maksud saya? Tergantung, itu tidak semua pendapat. Itu ada memang biaya hidup sementara di mana ya karena misalnya pencari nafkahnya itu menjadi pelaku sehingga kemudian diperlukan biaya hidup sementara di cover. Ada juga yang seorang anak misalnya yang tidak didukung orang tuanya dalam melaporkan kasusnya sehingga dia harus sebatang kara. Jadi perlu untuk dititipkan, bisa dititipkan di sentra-sentra misalnya Kementerian Sosial. Kami ada kerjasama dengan sentra Kementerian Sosial. Baik. Lalu seperti apa bentuk mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK ini, Ibu? Kita bahas lengkapnya di segmen kedua. Tetap bersama kami, Pemirsa. Dialog khusus akan segera kembali. Selamat malam juga, netizen dimana pun Anda berada. Senang sekali, saya Nasirin Bazet boleh hadir dalam program Advokat Sumber Bicara. Kadang-kadang yang dipikirkan ini tidak nasib rakyat. Kalau kita sebagai pemimpin, sejahtera masyarakat kita, senang masyarakat kita, disitulah tingkat kepuasan yang kita bingung. Usaha super mikro. Masya Allah, ini adalah program jembatan terpendek ke sorga. Saya katakan seperti itu di Perpunak-Panak Gunur gitu. Itu menurut saya, lokomotif berkonomian Sumber itu ke depan saya harapkan barisata. Dibalikan barisata nomor satu. Dibalikan dari sektor pertanyaan. Kalau perwisata nomor satu. Kami akan tepuk tangan, penting tepuk tangan dapat dipuji saya. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Galanggang. Kaderan ratusan taekwondo ini juga mencuri perhatian pengunjung Plaza Andalas. Karena tidak biasanya latihan bela diri digelar di pusat perbelanja. Belasan atlet gulat Kota Padang terus giat melakukan latihan untuk menghadapi sejumlah agenda kejuaraan, yakni Port Prof, Kejuaraan Nasional Gulat di Kalimantan Timur, dan Prapon. Rido yang mulai mengenal bela diri Kempo sejak kelas 4 SD di Dojo Balai Kota Lama. Saat ini terus berlatih untuk mempersiapkan diri. Meski belum memiliki peralatan dan sasana yang memadai, namun tidak menyerutkan sejumlah remaja yang masih duduk di bangku SMP ini untuk giat berlatih di Tabing Boxing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Mereka dibimbing oleh Rudy Antoni, seorang mantan atlet tinju Sumatera Barat yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual santan di Pasar Tabing. Meski tidak ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti ring tinju ataupun peralatan lainnya, mereka tetap bersemangat menjalani latihan setiap sore. Kebakaran menghanguskan gedung bekas Kanwil Pajak DJP Sumbar Jambi di kawasan air tawar Kecamatan Padang Utara pada minggu pagi. Korban ditemukan terabu siang dalam kondisi meninggal dunia. Berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kapal yang ditompangi korban karam. Seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur di Ringkos Satres Krimporesta Padang di daerah Mata Air Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dalam penangkapan petugas harus memberikan tembakan peringatan karena pelaku mencoba melawan. Pelaku berinisial AM berusia 27 tahun. Diduga melakukan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan sejak 2021 lalu, bahkan korban hingga hamil. Razian dilakukan pada minggu dini hari tersebut penyasar identitas pengunjung khususnya anggota TNI yang kedapatan mendatangi tempat hiburan malam. Pelaku sempat berupaya melawan dan melarikan diri saat ditangkap di daerah ulakaran Kota Padang pada Rabu dini hari. Tanpa membuang waktu, unit reskrim Polsek Batang Anai kemudian berkoordinasi dengan tim Kelewang Satres Krimporesta Padang. Kita tidak melarang hak untuk berkreasi. Tersebut tidak punya tempat lagi. Tidak punya saran lagi untuk berjualan. Honorer ini jumlahnya 400 ribu lebih, kawan-kawan. Kebijakan ini tidak ada jaminan bahwasannya guru honorer akan sejahtera. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00, waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam dialog khusus, kita masih bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban. Ibu Livia, tadi sempat terputus. Boleh dijelaskan kembali, pemirsa ingin tahu tindak pidana apa saja yang bisa diajukan dan mendapatkan perlindungan dari LPSK ini? Baik, jadi tindak pidana tertentu di dalam Undang-Undang 31.2014 tentang perlindungan saksi dan korban adalah pelanggaran ham berat, kemudian korupsi, terorisme, penyiksaan, penganiayaan berat, narkotika, kemudian pencucian uang, kekerasan seksual, dan pedagangan orang, serta tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Jadi misalnya tindak pidana seperti pembunuhan, ada juga kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam jiwa, ada kekerasan terhadap anak, misalnya baru-baru ini kan ada heboh tuh kasus di mana seorang ayah tiri itu sampai menginjak seorang anak usia 4 tahun yang memang berkebutuhan khusus sampai 7 tulang rusuknya patah. misalnya. Itu kan ngeri ya, bagaimana pelakunya itu seringkali adalah orang-orang terdekat. Dan juga guru ini juga banyak, tetangga juga banyak, terutama untuk kekerasan seksual yang menjadi salah satu tindak pidana yang paling banyak permohonannya ke LPSK. Lalu mekanisme untuk dapat mengajukan ini seperti apa saja? Ya, jadi bisa lewat add info LPSK di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter, juga bisa lewat website lpsk.go.id, terus kemudian juga lewat WhatsApp. Sebenarnya kami itu juga punya 148, tapi 148 ini belum bisa disebut hotline karena Senin sampai Jumat di jam kantor. Nah, tapi ada juga nomor WhatsApp, yaitu 0857-7001-0048. Itu adalah nomor WhatsApp yang bisa, kemudian nanti ada staff yang akan menindaklanjuti, dan bahkan ada juga sebenarnya aplikasi. Aplikasi perlindungan LPSK lewat Google Play Store, tapi hanya untuk pengguna Android. Oke, berapa lama biasanya setelah benar-benar diproses atau diterima oleh petugas sampai dengan mendapatkan perlindungan dari LPSK? Ya, itu sebenarnya tergantung dari persyaratan formel dan materialnya sudah lengkap atau belum. Karena kan dibutuhkan misalnya kan dari KTP, kartu keluarga, terus kemudian laporan polisi, terus dan lain-lain itu kan dibutuhkan. Nah, ini ada yang cepat memberikannya, ada yang lebih lambat. Nah, tapi Okta kalau boleh saya juga menjelaskan, ada satu kewenangan LPSK yang akhir-akhir ini menjadi menyitap perhatian publik juga, adalah bahwa LPSK adalah lembaga yang berwenang dalam menghitung restitusi. Restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi yang dibebankan pada pelaku tindak pidana. Nah, dalam Undang-Undang 31.2014, itu ada apa saja elemen, apa saja yang bisa masuk dalam penghitungan itu. Ya, jadi misalnya kehilangan kekayaan, kehilangan penghasilan, kemudian penderitaan. Nah, penderitaan ini yang kemudian menjadi penting kerjasama dengan psikolog gitu. Misalnya harus berapa kali untuk konseling misalnya, dan kemudian, ya, analisis, apa namanya, itu semua dihitung oleh tim penilai LPSK. Oke, saya seperti melihat unlimited gitu ya, pelayanan dari LPSK ini. Tentu saja tidak, tidak. Sebanyak itu perlindungan terhadap korban dan juga saksi ini. Betul, jadi memang, memang, ya, ini adalah pekerjaan yang... Mulia. Ya, maksudnya, buat kami yang bekerja, mengerjakan sehari-hari ini memang, ya, kerja keras untuk bisa memenuhi semua hal harapan dari masyarakat juga, gitu kan. Dan dengan semakin dikenalnya LPSK, misalnya, itu semakin banyak yang masuk ke, seperti tadi kan saya sampaikan di 2022, bahkan sampai 7.777 permohonannya masuk. Dan itu, satu kasus kan itu bisa, terlindung itu bisa mendapatkan beberapa macam. Jadi, untuk pemenuhan hak saksi dan korban, itu bisa 8.500, gitu totalnya, gitu. Total dari program perlindungan, apa saja yang dibutuhkan. Oke. Tadi sempat singgung di segmen awal oleh Bolivia, bahwasannya banyak sekali permohonan yang diajukan kepada LPSK, lalu tidak, tentu tidak semuanya juga yang diakomodir, gitu ya, Bu. Iya, betul. Karena ada sidang juga dari pimpinan LPSK, katakan seperti itu. Bagaimana? Apa saja ketentuan-ketentuan, kasus yang bisa ditolongin, yang bisa menjadi prioritas dari teman-teman pimpinan? Iya, jadi, memang diatur di pasal 28, tentang syarat pentingnya keterangan saksi korban tersebut, kemudian adanya ancaman, kemudian perlu dilakukan analisis medis, dan atau psikologis, dan ada rekam jejak, begitu. Oh, dari sana bisa dikaji, gitu ya? Iya, dikaji. Apa tantangan LPSK hari ini, Bu? Ya, tantangannya, karena Indonesia luas banget, kita butuh partisipasi masyarakat, oleh karena itu, kemudian dikembangkan program SSK ini, untuk bisa menjembatani tadi, apa namanya, luasnya Indonesia, banyaknya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, dan bagaimana cara mengatasi kantor yang baru sedikit. Begitu, jadi, aduh, mohon maaf nih, tiba-tiba batuk. Oke, baik. Tentunya program-program yang hadir hari ini, termasuk di Sumatera Barat, itu salah satunya untuk menjangkau daerah-daerah juga dengan banyaknya kasus ya, Bu, ya? Kalau boleh tahu, apa saja kegiatan-kegiatan di Sumatera Barat hari ini, selain memang rekrutmen SSK di sumber ini? Ya, dialog tadi. Dialog bertemakan apa? Tadi tentang, apa namanya, jurnalis. Sudah berjalan tadi hari ini? Saya sedang batuk. Ya, jadi tadi sudah, sudah berjalan dengan jurnalis, dan dengan aktivis, kemudian besok itu yang serasehan budaya. Kenapa dua profesi ini yang memang difokuskan, Ibu? Ya, penting ya untuk, apa namanya, jurnalis itu untuk mendapatkan informasi, karena kan mereka yang akan menuliskan dan menceritakan. kalau untuk persyaratan dari mereka yang ingin tergabung menjadi volunteer dari SSK ini, apa saja, Ibu? Ya, itu besok akan disampaikan dialog budaya. Maksudnya terbuka untuk umum atau tidak? Ada persyaratan khusus, misalnya mereka yang sudah pernah terlibat dalam hal kemanusiaan, mungkin? Ya, yang punya minat, yang sudah punya rekam jejak, gitu. Jadi, memang apa namanya, akan dibuka seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat. Baik, dan seperti apa nanti harapan dari LPSK ini terhadap Provinsi Sumatera Barat? Pemirsa, kita akan bahas lengkapnya di segmen ketiga. Tetap bersama kami, dialog khusus akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Pihak damkar pasaman menyebut simulasi ini dinilai penting karena di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga. Permohonan pengadaan pos damkar telah dari dulu diajukan oleh pemerintah kecematan Tiguan Agari. Namun, sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah setempat. Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang berhasil melakukan operasi besar pada seorang anak yang menderita skoliosis berat dengan lingkungan mencapai 123 derajat. Dengan dukungan teknologi canggih dan peralatan medis terbaik, operasi pemasangan alat khusus untuk mengoreksi lingkungan tulang. Sejumlah personil TNI dari Kodim 0304 Agam mengamankan dua orang pemuda. Pelaku mengakui barang haram tersebut adalah miliknya yang berasal dari daerah penyambungan, Sumatera Utara. Diharapkan dengan rekrelasi damai ini, seluruh peserta pemilu dapat minimalisir pelanggaran-pelanggaran saat pemilu berlangsung. Pemilu seribuan korban gempa di Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu realisasi bantuan rumah. Baru ada sekitar tiga ratusan bantuan yang telah direalisasikan. Masih banyak diantara korban gempa masih menunggu. Bahkan ada yang belum mendapatkan informasi apakah masuk data penerima atau tidak. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda empat berhasil diringkus tim opsional Polsek Kota Tangah di daerah Palambayan, Kabupaten Agam pada Senin malam. Setelah dicegat dan dihentikan, pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan dan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu yang cukup berawan adalah keterlibatan aparatul sipil negara yang kerap terlibat memberikan dukungan atau ikut mengkampanyekan. Salah satu peserta pemilu. Saat ini kondisi kedua anak tersebut semakin memprihatinkan. Muhammad Rizky hanya terbaring lemah di tempat tidur tanpa bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Muhammad Fahmi hanya bisa duduk dan bergerak sedikit demi sedikit. Pemirsa, selamat malam juga. Netizen dimana pun Anda berada. Senang sekali saya dan Selain Baset boleh hadir dalam program Advokat Sumber Bicara. Kadang-kadang yang dipikirkan tidak nasib rakyat. Kalau kita sebagai pemimpin, sejahtera mahal masyarakat kita, senang masyarakat kita, disitulah tingkat kepuasan yang kita miliki. Usaha super mikro. Masya Allah, ini adalah program jembatan terpendek ke sorga. Saya katakan seperti itu di Perpunak-Panak Gunur gitu. Itu menurut saya, lokomotif berkonomi yang Sumber itu ke depan saya harapkan barisata. Dibalikan barisata nomor satu. Dibalikan dari sektor pertanyaan. Kalau barisata nomor satu. Kami akan tepuk tangan. Berarti ini tepuk tangan, dia potipuji saya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Galanggang. Kaderan ratusan Taekwondo ini juga mencuri perhatian pengunjung Plaza Andalas. Karena tidak biasanya latihan bela diri digelar di pusat perbelanja. Belasan atlet gulat Kota Padang terus giat melakukan latihan untuk menghadapi sejumlah agenda kejuaraan, yakni Port Prof, Kejuaraan Nasional Gulat di Kalimantan Timur, dan Prapon. Rido yang mulai mengenal bela diri Kempo sejak kelas 4 SD di Dojo Balai Kota Lama. Saat ini terus berlatih untuk mempersiapkan diri. Meski belum memiliki peralatan dan sasana yang memadai, namun tidak menyerutkan sejumlah remaja yang masih duduk di bangku SMP ini untuk giat berlatih di Tabing Boxing, Kelurahan Bungopasang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Mereka dibimbing oleh Rudy Antoni, seorang mantan atlet tinju Sumatera Barat yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual santan di pasar tabing. Meski tidak ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti ring tinju ataupun peralatan lainnya, mereka tetap bersemangat menjalani latihan setiap sore. Kebakaran menghanguskan gedung bekas kanwil pajak DJP Sumbar Jambi di kawasan air tawar Kecamatan Padang Utara pada minggu pagi. Korban ditemukan nerabu siang dalam kondisi meninggal dunia. Berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kapal yang ditompangi korban karam. Seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur diringkuh Satres Krimporesta Padang di daerah Mata Air Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dalam penangkapan petugas harus memberikan tembakan peringatan karena pelaku mencoba melawan. Pelaku berinisial AM berusia 27 tahun. Diduga melakukan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan sejak 2021 lalu, bahkan korban hingga hamil. Perjalanan dilakukan pada minggu dini hari tersebut penyasar identitas pengunjung khususnya anggota TNI yang kedapatan mendatangi tempat hiburan malam. Pelaku sempat berupaya melawan dan melarikan diri saat ditangkap di daerah ulakaran Kota Padang pada rabu dini hari. Tanpa membuang waktu, unit reskrim Polsek Batang Anai kemudian berkoordinasi dengan tim kelewang Satres Krimporesta Padang. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00, waktu Indonesia bagian Barat. Perubahan ini, kalau sesuai kamar, kan berwamfaat bagi orang banyak. 17, oh berarti lama juga nunggu ya? 5 bulanan ya? Karena nunggu semua. Valuable, intangible itu nilainya sangat tinggi. Tadi punya online shop yang gerak di bidangnya. Pihak Damkar Pasaman menyebut simulasi ini dinilai penting karena di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga. Permohonan pengadaan pos Damkar telah dari dulu diajukan oleh pemerintah kecematan Tiguan Agari. Namun sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah setempat. Rumah Sakit Umum Pusat M. Jomil Padang berhasil melakukan operasi besar pada seorang anak yang menderita skoliosis berat dengan lingkungan mencapai 123 derajat. Dengan dukungan teknologi canggih dan peralatan medis terbaik, operasi pemasangan alat khusus untuk mengoreksi lingkungan tulang. Sejumlah personil TNI dari Kodim 0304 Agam mengamankan dua orang pemuda. Pelaku mengakui barang haram tersebut adalah miliknya yang berasal dari daerah penyambungan Sumatera Utara. Diharapkan dengan rekrelasi damai ini seluruh peserta pemilu dapat minimalisir pelanggaran-pelanggaran saat pemilu berlangsung. Pemilisari bon korban gempa di Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu realisasi bantuan rumah. Baru ada sekitar 300-an bantuan yang telah direalisasikan. Masih banyak diantara korban gempa masih menunggu. Bahkan ada yang belum mendapatkan informasi apakah masuk data penerima atau tidak. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda empat berhasil diringkus tim opsional Polsek Kota Tangah di daerah Palambayan, Kabupaten Agam pada Senin malam. Setelah dicegat dan dihentikan... Beri saya terima kasih masih bersama kami dalam dialog khusus. Kita masih bersama dengan Wakil Ketua LPSK, Ibu Livia. Ibu, kita sempat terputus tadi. Kembali tentang apa sebenarnya menjadi tantangan terbesar saksi dan juga korban di Sumatera Barat ini. Iya, jadi Uda Okta ini sepertinya ada beberapa kasus di provinsi ini yang kita temukan keluarga korban itu diminta untuk keluar dari kampungnya. Oh iya? Iya. Jadi, padahal mereka itu adalah korban ya. Maksudnya mereka tidak memilih untuk menjadi korban. Dan itu kan sebenarnya semata-mata pelaku yang memiliki niat yang buruk. Sehingga memang... Nggak tahu, mungkin ini secara apakah... Ini kasus apa biasanya? Pencabulan? Iya, kasus kekerasan seksual. Itu ada beberapa yang kemudian diusir dari kampungnya. Dan kami dari LPSK karena menjadi salah satu hal yang dapat kami lakukan adalah mencari tempat kediaman sementara. Akhirnya harus mencari tempat kediaman sementara. Tetapi kan bahwa budaya untuk menyalahkan korban dan keluarga korban ini yang menurut saya menjadi penting ya. Untuk dilakukan pendidikan masyarakat supaya tidak terjadi. Begitu. Baik, saya juga teringat tentang hukum adat ada di buang sepanjang adat di Minang ini. Jadi, artinya saya menangkap di sini kurang adanya perspektif terhadap korban gitu ya, Bu? Iya, perlu untuk ditumbuhkan karena kan si korban ini kan juga mengalami begitu banyak ya dampak ya, dampak. Ada yang pada kasus-kasus terhadap anak misalnya, mereka jadi terputus sekolahnya, harus pindah sekolah karena dirundung, atau kemudian ada juga yang harus terputus karena ini kan. Ada tahu? Ya, sebenarnya tidak ada yang mau menjadi korban gitu ya. Betul, betul. Tapi kenapa malah mereka dibuang lalu diusir dari rumah? Pemirsa kami juga membuka line telepon bagi pemirsa yang ingin berbincang tentang apa yang dirasakan terhadap kasus-kasus selama ini. Boleh di 08-11-66-1307. Silahkan, sudah masuk sepertinya. Halo? Halo. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat malam dengan siapa di mana, Bang? Waalaikumsalam, saya dengan Reja di Padang. Bang Teja ya? Iya. Oke. Abang mau nanyakan tentang apa ini, Bang? Ya, saya mau menanyakan tadi, menarik juga yang disampaikan Ibu, Wokil Ketua itu, bahwa FSK ini sedang hadir di Sumatera Barat. Mungkin saya boleh menanyakan, simboliknya bisa menceritakan kenapa, apakah pernah ada pengalaman kasus-kasus yang menarik di Sumatera Barat sampai memang ke LPSK mau turun ke Sumatera Barat. Baik. Baik. Terima kasih. Ya, karena memang ada beberapa kasus yang viral, misalnya ada tentang dua perempuan yang kemudian dihakimi masa beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah. Dan itu kan cukup memprihatinkan mengalami kekerasan seksual dari sekelompok orang dan dipermalukan di muka umum, kalau tidak salah sampai dilepas busananya dan sebagainya. Dan itu menjadi, kemudian mereka menjadi terlindung LPSK juga, dan sekarang ini proses hukumnya sedang berjalan juga, contohnya. Terus ada lagi kasus, tadi sempat saya sampaikan yang kekerasan dalam rumah tangga yang sangat parah, di mana kemudian suaminya melempar air keras, dan itu kalau yang kekerasan dalam rumah tangga di mana suami atau mantan suami atau mantan pacar yang melakukan kekerasannya juga sangat ini ya, yang sampai mengakibatkan kematian, ada yang dibakar, di, ya, di, ini ya, di, apa namanya, di, disabet, di, sampai saya nggak kuasa untuk menjelaskan. Karena yang kemudian jadi mengejutkan adalah, ya, ini, pelakunya adalah orang terdekat, orang yang terdekat. Dan, ya, dan dengan adanya disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tahun lalu, sepertinya memang lebih banyak korban yang ingin speak up, ya, ingin melapor, dan kita bisa melihat bahwa misalnya contohnya TPKS ini menjadi tindak pidana yang cukup banyak permohonannya, begitu. Dan banyak kasus-kasus yang, ya, kasus-kasus yang, ya, cukup, inilah, mengita perhatian publik, gitu. Artinya alasan kuat kenapa LPSK juga memilih Padang atau Sumatera Barat ini karena memang banyaknya kasus dan itu viral dan memang butuh sekali hadirnya LPSK di sini ya, Bu, ya. Supaya proses hukumnya berjalan, jadi mengawal bersama teman-teman pengada layanan, ya, mengawal bersama supaya memang terjadi pemenuhan hak saksi korban juga untuk korban dinak pidana. Baik, oke. Umir, saya ingin bertanya, boleh di 0811-166-1307 kembali, Bu, Livia, dengan adanya program SSK atau sahabat saksi dan juga korban ini, tentu tantangannya juga tidak mudah, ya, Bu, ya, untuk menjadi seorang relawan dari saksi dan juga korban. Iya. Boleh Ibu gambarkan terlebih dahulu sebelum banyak-banyak yang mendaftar, nih, katanya mungkin enak saja menjadi bagian dari SSK ini? Ya, ya, memang di setiap hal kan pasti ada plus-minusnya. Plus-nya adalah bahwa kebanyakan dari yang kemudian melakukan ini kan punya minat, punya minat, punya pengalaman dalam melakukan pendampingan, punya semangat membantu sesama, dan ingin berkontribusi, begitu, untuk masyarakat, sehingga bisa bertemu dengan SSK dari provinsi lain dan saling bertukar pengalaman, kan itu... Iya, jadi kan itu bayangkan saja sudah ada SSK dari tujuh provinsi, nah, untuk tahun ini sudah tiga provinsi lagi, akan ada keempat, jadi, itu akan ada pembelajaran yang luar biasa. Tentu saja tantangannya juga banyak, karena kan tadi ya soal transportasi saja kan juga, kadang-kadang untuk menjangkau korban itu rumahnya di balik bukit, tidak ada asfal, gitu kan, harus bekerja keras, harus menyeberang laut ke pulau sebelah, gitu ya. Jadi, memang itu, tetapi justru saya membayangkan nih, orang-orang yang mempunyai semangat jiwa gotong royong untuk membantu dan memang bekerja dengan hati ya, saya membayangkan ini jadi luar biasa sekali sebenarnya, itu pengalaman untuk bisa berkontribusi dengan signifikan. Tapi, tantangannya menjadi sahabat saksi dan korban ini apa bu? Ada ancaman-ancaman juga nggak biasanya nih? Yang sejauh ini sih, ya, mungkin ya, ancaman misalnya tidak hanya pada relawan SSK ini sih, tetapi juga misalnya ya, untuk kasus-kasus di mana pelakunya itu adalah orang yang terkenal, atau pejabat publik, atau apa, kan ada yang kemudian ada penekanan untuk bisa mencabut laporan, tidak meneruskan proses hukumnya, begitu kan, jadi memang tidak mudah, tidak mudah, dan seringkali keadilan yang diharapkan itu juga nggak cepat datang ya. Ada kasus misalnya di salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur, itu baru, itu dilaporkan tahun 2018, dan akhirnya baru tahun 2022, persidangannya berjalan. Begitu, itu harus menunggu waktu yang lama, begitu, belum lagi nanti ada hal-hal yang, ya, yang, memang ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi, ya, manfaatnya banyak sih, Manfaatnya, ya, untuk sesama, tetapi juga bahwa, ya, tadi Indonesia adalah negara yang punya semangat gotong royong tadi, udah. Jadi, saya pikir ini juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk bisa, ya, itu, saling membantu. Ada batasan usia nggak, Bu, untuk menjadi SSKI? Ya, kayaknya harus punya KTP, yang jelas, harus punya KTP, dan... 17 tahun, berarti sudah bisa daftar, ya? Ya, sudah punya KTP, terus, ya, punya minat tadi. Punya integritas juga perlu nggak? Oh, saya pikir integritas penting, lah. Oke. Yang jelas, bukan pelaku kekerasan, udah. Oke. Ya, kita, kan, saya pikir, rekam jejak itu menjadi penting, ya, bukan pelaku kekerasan. Ya, apalagi, ini, ya, dengan sekarang jejak internet, jejak digital itu, kan, pada saat kita Google, misalnya, apa, hal-hal apa yang ini penting juga, tuh, saya pikir, untuk dilakukan penelusuran rekam jejak. Terus juga portfolio pernah bergabung di relawan apa, gitu, itu mungkin menjadi nilai plus juga, ya, Bu, ya? Ya, maksudnya, hal-hal yang bisa mendukung, bahwa kemudian dia akan bisa melakukan, apa namanya, menjadi relawan SSK ini dengan baik, saya pikir penting untuk dikumpulkan. Berapa kebutuhan untuk Sumatera Barat, Bu? Kalau di provinsi yang lain itu, kalau tidak salah, antara 68 sampai 98. Jadi, ada provinsi yang sampai 98, ada provinsi yang 68, yang lain 80, 84, begitu. Jadi, yang totalnya 500, eh, 548 tadi. Artinya, untuk Sumatera Barat saja, ada sekitar 100 kurang. Ya, dulu nanti tergantung siapa yang, berapa banyak yang akan melamar itu, udah. Jadi, saya pikir, besok setelah sarasehan dan dialog budaya ini akan dibuka, apa namanya, lowongan tersebut, kita lihat nanti antusiasme dari anggota masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam program sahabat saksi korban, program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Sejauh ini bagaimana antusiasme dari masyarakat sumber, Bu? Mungkin dari media sosial atau kanal-kanal lain dari ini? Tadi siang, kami mengadakan dialog dengan jurnalis dan rekan-rekan aktivis itu penuh, penuh dan banyak pertanyaan, keingin tahuan, dan pertanyaan-pertanyaan sangat kritis, begitu. Ya, yang saya pikir penting, karena menurut saya ini adalah juga proses pembelajaran juga, kan, dalam negara yang demokratis, gitu. Kita menyampaikan pendapat dengan baik. Baik. Kalau sudah terbentuk nanti dan telah dilantik para SSK dari sumber ini, biasanya program-program dari SSK ini dalam bentuk apa saja, Bu? Ya, nanti kemudian mereka sudah bisa untuk membantu masyarakat, membuka telinga, membuka mata tentang apa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Semacam program edukasi lain pada masyarakat? Atau hanya sekedar pelindungan terhadap saksi dan korban saja? Ya, kan, ya, maksudnya pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana menjadi penting dan bahwa peran masyarakat, peran serta masyarakat memang sangat dibutuhkan. Baik. Terakhir, Bu, apa harapan LPSK terhadap program yang sedang renakan berjalan ini? Ya, harapannya bahwa ini kan mendekatkan akses, akses pelindungan saksi dan korban kepada masyarakat-masyarakat di daerah terpencil, di daerah yang mungkin jauh dari, bahkan dari pos polisi terdekat misalnya. Kan, itu masih banyak tempat-tempat seperti itu, sehingga bayangan kami adalah bahwa memang ini program yang benar-benar bisa mendekatkan keadilan, ada masyarakat yang marginal tadi dan membutuhkan dan bahwa Indonesia ini memang membutuhkan, karena luasnya dan negara kepulauan yang terbesar di dunia, sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, sehingga program-program seperti ini sangat dibutuhkan. Baik, karena waktu yang terbatas, Bu, kita sudah sampai di penghujung acara, apa yang ingin Bu sampaikan kepada para pemirsa ataupun pendengar yang menyaksikan hari ini tentang hadirnya LPSK di Sumatera Barat? Baik, pemirsa, pemirsa semua, LPSK akan membuka, akan membuka lowongan untuk mendaftar menjadi relawan sahabat saksi dan korban, program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas, mulai dari besok, dan diharapkan banyak yang akan anggota masyarakat di Provinsi Sumatera Barat ini yang mendaftar, dan kemudian kami akan melakukan proses seleksi, dan yang terpilih kemudian akan diberikan pelatihan untuk dapat melakukan penjangkauan dan hal-hal lain yang terkait dengan menyambungkan LPSK yang berada di Jakarta dengan, di sini ada berapa kabupaten ya? Ada kurang lebih 19 kabupaten. 19 kabupaten di Sumatera Barat. Jadi tentu saja harapannya adalah semakin banyak yang mendaftar, semakin banyak yang bisa diberi pengetahuan, semakin banyak kemudian masyarakat paham kenapa saksi dan korban penting untuk diberikan perlindungan agar dapat mengungkap kasus-kasus sinak pidana yang terjadi di sekitar. Terima kasih banyak Ibu Livia telah hadir di Padan TV malam hari ini mencerahkan kita semua tentang saksi dan juga korban, ada lembaga khusus yang akan melindungi juga pemirsa, jadi tidak perlu takut lagi untuk bisa speak up dan melaporkan apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat hari ini bisa dihadapkan dengan kasus hukum tentunya. Saya Oktavril, beserta kerabat yang bertugas pamit, semoga LPSK semakin bisa memberikan manfaat lebih untuk masyarakat terkhusus di Sumatera Barat dengan hadirnya para sahabat, saksi dan korban ini. Terima kasih pemirsa perjumpaan kita hari ini. Saya Oktavril, beserta kerabat yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!